Intro Avengers Halo semuanya, beramu disini Di video kali ini kita akan membahas Seperti yang kalian sudah lihat di opening Yaitu Marvel Avengers Adios Nah jadi kalian sudah familiar lah ya Kalau Marvel ini awal mulanya memang dari komik Dan akhirnya diadaptasi menjadi film dan juga video games Di semua platform video gamesnya ada Konsol Terakhir ini ada Iron Man VR Dan juga Ultimate Alliance 3 Black Order Kalau mobile, ya ada banyak banget lah Gue bisa sebut beberapa kayak Marvel Super War sama juga Marvel Future 5 Game terbaru ini dibuat oleh Eidos Montreal dan juga Crystal Dynamics Kalian juga pada pasti familiar kalau ini adalah developer yang membuat Tomb Raider seri terbaru kemarin Nah Jadi game ini tentu saja akan dipublish oleh Square Enix Nah Terus kalau gamenya masih keluar bulan September nanti Ngapain kita bahas sekarang ya Iya Gue mau ngasih tau Kalian bisa nyobain beta Marvel Avengers Pada tanggal di bawah ini Katet ya Oke Jadi kemarin tuh gue sempat nyobain betanya nih Jadi ada yang mau gue share Yang pertama adalah Game ini ada story-nya ya Dan story-nya itu bisa dibilang berbeda dengan yang di film yang kemarin udah rilis Dan juga dari varian komiknya Formula itu sendiri lah gitu Nah jadi di game ini kita bakal mainin bisa dibilang Lima karakter original Avengers Yaitu ada Hulk Iron Man Thor Black Widow Dan juga Captain America nih Nah Dan yang ke-6 nih ada Miss Marvel Bukan Captain Marvel ya Beda Jadi dibilang Miss Marvel ini Relative baru ya Karena baru keluar di comic itu tahun 2013-2014 Gue pun juga baru tau Miss Marvel gara-gara game ini sih Jadi dibilang Miss Marvel itu kayak apa ya Kayak Lovie-nya One Piece Sama Mr. Fantastic deh Dari Fantastic Four Jadi dia bisa manjangin Barrennya dia nih Apa sih Anggota badan tunggu dia Tangan, kaki segala macem Terus terjadi gede juga Gitu Nah Mesti dibilang 6 hero utama ini Yang bakal main di story Nanti bakal ada karakter tambahan Seperti Hawkeye Dan Buat kamu pengguna PlayStation 4 Akan ada Hero eksklusif Yaitu Spider-Man Mungkin Mungkin buat yang pengguna Xbox dan PC Kalau kecewa ya harap aku nih ya Oke Jadi Di beta ini kita sebenernya bisa nyoba 6 ini Dan gue nih yang menurut gue salah satu kelebihan dari game ini adalah Setiap 6 hero ini Diversity banget Alias berbeda banget lah mainnya Jadi kalau misalnya lo pakai Hawke Itu dia memang lebih mainnya grounded Sama jarak deket gitu kan Tapi kalau lo misalnya suka yang range range gitu Yang jarak gitu ya Misalnya mainnya jaga jarak gitu Lo bisa pakai Iron Man Yang nembak-nembak Atau ngetor Nomor Nomor Palu Nah jadi Gue suka banget nih pada saat si developer ini Desain game ini itu Gue ngerasa banyak elemen-elemen Hand service Ya misalnya kayak lo Pakai Hulk lah gitu ya Lo pakai Hulk nanti dia akan ngeluarin kayak Hulk smash Kalau misalnya pakai Iron Man gitu ya Nanti dia bisa ngeluarin repulsor beam Atau kayak uni beam Bahkan bisa pakai Hulkbuster Waduh Terus kayak Captain America nih Kalau lo pernah main game Marvel Yang sebelum-sebelumnya Dia bisa ngeluarin jurus kayak Charging Star Pokoknya hal-hal kayak gitu loh Buat gue tuh yang bikin gue wow banget Tapi kalau lo misalnya quest-nya Marvel Nah Game ini tuh sebenernya kan Typical action adventure ya Jadi Bisa dibilang mirip banget lah Kayak game-game lainnya gitu ya Yang setema Jadi lo nanti akan bisa naik level Dan bisa unlock skill 3 lo Jadi nanti lo bisa unlock Kayak jurus-jurus yang Yang baru lah Yang Lo kan bisa unlock jurus-jurus baru Kalau misalnya nanti lo naik level Gitu Nah terus Tadi kan lo bisa main Single player mode gitu ya Lo bisa main Game manager ceritanya Dan juga nanti Lo bisa main mission Yang rame-rame Nah Definition rame-rame itu Either lo main online nih Multiplayer Sama temen-temen lo Jadi lo usahin misalnya lo pake Hulk Dia pake Ironman Dan lain-lain Berempat ya Ini sih ya pas beta kembali Kita main yang berempat Bisa deh tuh keroyokan Satu game Waduh Lo rusuh banget lah pokoknya Atau kalau nggak Misalnya lo mainnya memang Lebih suka main solo nih Lo gak suka main multiplayer Lo main offline aja Lo tetap bisa Mainnya rame-rame Tapi nanti pake Sepiu Gitu kan Si AI AI akan bantuin lo Nah jadi Kurang lebih sih Itu impresi gue ya Tentang beta ini Memang belum bisa Banyak yang bisa diobrolin Tapi kalau liat dari Beberapa orang yang Ngomongin game ini Yang sulit main juga Dia ngerasa memang Game ini tuh kayak Anthem atau Ngedesterny gitu Tapi dengan karakternya Hero Marvel gitu kan Dan gue juga ngerasa Kayaknya game ini juga bisa Jangan panjang Karena missionnya itu Kayaknya mungkin bisa Diupdate terus gitu Bakal ada update Mission-missionnya Ini menurut gue gitu Nah jadi Gue harap Lo pada gak ketinggalan Sama Nanti jadwal betanya Lo pada harus cobain Buat yang belum yakin Sama gamenya Cobain dulu Buat yang udah yakin Langsung secure saja Game anda Di PS Enterprise Supaya kalian Gak ketinggalan Sama gamenya ini Nanti takutnya Khabisan Gitu Oke Sekian dulu Video kali ini Jangan lupa Subscribe channel Youtube PSE Karena pasti bakal Infoin kalian Game-game terbaru Oke See you Keep gaming Keep awesome Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax